Wuluk di kamar mandi yang ada klosetnya. Gimana ini? Jadi, wuluk itu tidak berpengaruh sah atau tidak sahnya dengan tempat di mana kita wuluk. Wuluk di kamar mandi? Boleh. Di kolam renang? Boleh. Menggunakan air hujan? Boleh. Tidak ada masalah dengan tempat. Kenapa? Karena syarat dan rukun wuluk itu tidak ada kaitannya dengan tempat. Terus, apa yang mempengaruhi sah atau tidak sahnya wuluk? Airnya. Atau bagian tubuh kita yang akan kita basuh air. Pertanyaan ini terjadi. Kenapa? Karena khawatir. Wuluk di kamar mandi yang ada klosetnya. Jadi khawatir kenapa? Satu, takut kalau ada najis. Kamar mandi itu asalkan kamu tidak kelihatan ada najis di situ. Itu sudah digumi suci. Lagi sudah kamu bersihkan ya. Kamu alirkan airnya nih. Airnya sampai ngalir semuanya. Itu sudah bisa digumi suci. Dan nanti kalau baca, bacanya tidak apa-apa. Baca saja, baca saja. Segera telinga kita sendiri itu sudah dengar. Nanti doa dibacanya ketika kamu sudah keluar dari kami.